Intro Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama melalui forum tematik Bakuhumas mensosialisasikan aplikasi Pusaka Super Apps. Pengintegrasian seluruh aplikasi layanan ini merupakan bagian dan transformasi digital yang terus dikembangkan Kementerian Agama untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan keagamaan. Dalam rangka mengelola persepsi publik terkait penyampaian informasi mengenai aplikasi Pusaka Super Apps, Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menjelenggarakan forum tematik dengan tema Pusaka Super Apps, Layanan Keagamaan Terintegrasi. Nama Pusaka adalah akronim dari Pusat Layanan Kementerian Agama. Melalui Pusaka Super Apps, masyarakat sudah tidak lagi perlu mengakses layanan Kementerian Agama secara konvensional. Cukup dengan menggunakan aplikasi, umat beragama, masyarakat di Indonesia bisa mengakses layanan Kementerian Agama kapanpun dan dimanapun. M. Khoyron selaku Kepala Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Agama mengatakan, aplikasi ini dihadirkan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk memudahkan salah satunya akses jebaah dalam penyelenggaran ibadah haji hingga layanan pernikahan. Selama ini kan sebenarnya layanan dilakukan secara manual ya, layanan selama ini dilakukan secara manual. Orang datang yang misalnya mau daftar haji, datang ke bank, bayar setoran, kemudian datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian baru mendaftar. Nah ini ada alternatif nih. Jalur itu tetap berjalan, nggak apa-apa bagi orang yang kemudian tidak bisa mengakses secara online, tetap bisa ketika mau daftar haji, datang ke bank, bayar setoran, lalu datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk mendaftar. Nah ini sebagai alternatif kami hadirkan melalui layanan pusaka, bisa daftar secara online, bahkan dari tempat duduk kita. Kita nggak harus pindah kemana-mana, asal buka aplikasi pusaka, urusan dengan banknya kita lakukan secara mbanking, kemudian setelah mbanking selesai, kita daftar hajinya melalui layanan aplikasi pusaka, tidak perlu lagi ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Begitu juga dengan layanan pernikahan, dulu kita harus buru-buru datang terlebih dahulu ke kantor urusan agama, nah kita sudah bisa langsung daftar, bersepakat dengan pasangan kita, daftar secara online, setelah tahu jadwalnya baru kemudian kita berkoordinasi ke kantor Kementerian Agama. Di kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Kementerian Komunikasi dan Digital, Hashim Gautama, berdilai melalui dengan menggunakan aplikasi pusaka super apps dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari satu platform. Menurut Hashim, informasi publik yang akurat, jelas dan tempat waktu menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi dan mencerdaskan masyarakat. Ini banyak layanan-layanan yang disediakan, terutama untuk layanan haji, kalau mau ngecek nomor porsinya itu pada urutan yang keberapa, karena ingin tahu berapa lama masa tunggunya, nomor antriannya begitu, dan ini menjadi ada kepastian untuk persiapan naik gaji di waktu mendatang. Dan juga untuk ibu bapak yang ingin mengurus sertifikasi halal, juga ada, sehingga mudah bagi UMKM terutama sekarang yang untuk mendapatkan sertifikasi halal bisa diurus lewat aplikasi ini. Dan tentunya banyak fitur-fitur lainnya, sehingga memudahkan tidak harus datang ke loket-loket, ataupun ke kantor-kantor, sehingga lebih mudah, murah, cepat bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Pemirsa Anda kembali bersama kami. Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia terus berkomitmen untuk membangun pelayanan berbasis digital. Salah satunya adalah dengan menghadirkan aplikasi Pusaka Super Apps. Pusaka yang artinya adalah pusat layanan Kementerian Agama, dan aplikasi Super Apps ini sudah dirilis sejak 25 November 2022. Pemirsa aplikasi ini diproyeksikan untuk menjadi satu-satunya aplikasi yang menaungi seluruh layanan Kementerian Agama. Dan kira-kira, Pemirsa, seperti apa penerapan dari Pusaka Super Apps ini hingga saat ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Biro Umas Data dan Informasi Kementerian Agama, Bapak Ahmad Fauzin. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Ahmad. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sehat selalu semuanya. Sehat selalu, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Dialog GPR TV pada malam hari ini. Ini kita mengikuti perkembangan zaman, Pak, tentunya setiap Kementerian Lembaga di Indonesia, terus mengoptimalkan pelayanan, salah satunya berbasis digital. Bapak, ini untuk aplikasi Super Apps ini bisa disampaikan juga kepada Pemirsa GPR TV, sebenarnya konsep dari Pusaka Super Apps itu seperti apa, Pak? Ya, itu sejak pemerintahan Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian kita mengimplementasikan dalam bentuk pelayanan digital. Nah, terus kemudian di 25 November 2022, kita melaunching, saat itu oleh Pak Menteri Agama Pusyapun Terukomas, melaunching terkait dengan pelayanan berbasis digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, di awal layanan ini, yang namanya Pusaka Super Apps itu ada tiga layanan besar. Yang pertama terkait dengan pendapatan haji, kemudian di layanan haji, itu bisa melalui Pusaka Super Apps. Kemudian yang kedua, layanan terkait dengan nikah, pernikahan. Nikah, kita juga berbasis digital. Kemudian yang ketiga, pelayanan terkait dengan halal, sertifikasi halal. Jadi, basis layanan di Pusaka Super Apps itu ada layanan internal dan layanan eksternal. Layanan internal itu terkait dengan pelayanan kepada seluruh ASN yang berada di bawah Kementerian Agama. Berikutnya, layanan eksternal itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada dengan basis, dia mempunyai device yang terhubung dengan internet. Jadi, ini untuk mendekatkan kepada masyarakat, memberikan layanan yang terbaik. Dan ini juga diteruskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar, bahwa digitalisasi perlu dikembangkan dan diperluas. Dan insya Allah nanti kedepannya Pusaka Super Apps yang sudah kita bangun, akan diintegrasikan dengan Super Apps nasional. Sehingga layanan terkait dengan haji, terkait dengan nikah, kemudian proses pendaftaran halal, sertifikasi halal. Itu nanti basisnya single sign on bersama dengan Pusaka Super Apps nasional yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa Pusaka Super Apps ini ada layanan yang internal dan juga eksternal. Nah, untuk eksternal ini bisa diakses oleh masyarakat. Tadi ada manfaatnya untuk masyarakat. Untuk lebih detailnya, Bapak mengenai layanan Pusaka Super Apps ini, untuk eksternal, apa saja yang diperoleh manfaatnya oleh masyarakat ketika telah mengunduh aplikasi tersebut? Ya, masyarakat yang telah mengunduh aplikasi Pusaka Super Apps Kementerian Agama ini, layanan eksternal, dia mendapatkan informasi keagamaan. Jadi, informasi keagamaan itu terkait dengan misalnya, disitu kita tampilkan kitab-kitab suci agama-agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jadi, disitu ada Al-Quran, ada Injil, ada kitab-kitab agama lain. Ya, itu disampaikan disitu. Dan itu yang kita informasikan juga tidak sekedar layanan dalam bentuk kitab-kitab yang bisa dibaca oleh orang normal saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkemampuan, berkebutuhan khusus gitu. Artinya, ada disitu bahasa Al-Quran Isyarat ya, atau Injil Isyarat. Itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya rungu, bisa digunakan mereka membaca kitab suci dengan bahasa Isyarat. Itu salah satunya. Kemudian, layanan eksternal lain yang terkait dengan pendidikan keagamaan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan beasiswa. Kemudian, informasi terkait dengan pendidikan, baik dengan dasar, menengah, lanjut, sampai perbuahan tinggi. Ini juga diberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ketika sudah mendownload pusaka super app, itu adalah informasi yang tingkat kepercayaannya, tingkat tanggung jawabnya itu adalah dikeluarkan oleh komentar agama. Sehingga ketika keluar dari pusaka super app, itu sudah dijamin keamanannya dan dijamin kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penggalian informasi, sumbernya juga harus diketahui. Salah satunya adalah dari pusaka super app yang dikeluarkan oleh Kementerian Agam. Baik, sebanyak sekali manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari segi eksternal tadi, terutama dalam melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Lalu, Bapak ini kan sudah diluncurkan dari tahun 2022. Apakah setiap tahunnya pusaka super app ini memiliki fitur-fitur baru atau seperti apa nih Pak, untuk proses penambahan dari fitur-fiturnya? Ya, itu kita otomatis aplikasi itu dibangun terus selalu setiap tahun ada pengembangan. Ini kita sudah masuk versi 2, Mbak Mona. Jadi, versi 2 itu kita tadi sudah masuk di layanan, tiga layanan besar, di haji, kemudian di nikah, dan halal. Kemudian kita akan pengembangan berikutnya nanti adalah untuk pembiayaan seperti beasiswa, LBDP, kemudian KIP, kemudian BIP atau BISU Indonesia Bangkit ya, atau Parti Indonesia Pintar KIP, itu nanti akan diakomodir, akan diakomodir, akan diakomodir di pusaka super app. Sehingga layanannya satu aplikasi untuk semua layanan di Kementerian Agama. Jadi, mereka tidak usah browsing-browsing lagi terkait dengan informasi beasiswa kah, informasi terkait dengan layanan nikah kah, atau haji kah. Itu semuanya akan dalam satu layanan device, aplikasi berupa pusaka super app, mereka mendapatkan semua kebutuhan layanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Karena kita memberikan layanan banyak sekali di bidang agama dan di bidang pendidikan keagamaan. Di bidang agama kita terkait dengan jumlah masjid, jumlah gereja, kemudian jumlah fiara, jumlah tempat-tempat ibadah suci, agama-agama yang ada di Indonesia. Bisa kemudian informasi terkait dengan beasiswa agama-agama lain juga. Itu semuanya nanti dimasukkan dalam pusaka super app. Jadi, di situ tidak hanya informasi publik, tetapi juga bagaimana layanan basisnya aplikasi supaya dalam memberikan layanan itu jauh lebih tepat, lebih tepat, akurat, dan akuntabilitasnya dipertanggungjawabkan. Baik, berarti ada informasi mengenai berbagai kegiatan keagamaan, tapi Bapak apakah untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, contohnya izin untuk beribadah di aplikasi pusaka ini juga disediakan atau bagaimana Pak? Ya, dalam pusaka kita juga, apa namanya, sudah ada bisa kita membaca atau mendapatkan informasi terkait dengan kitab-kitab suci ya. Jadi, misalnya pemeluk agama apa saja bisa membuka pada saat di hari santai atau di hari saat suasana misalnya di tengah wadatan lalu lintas atau sambil menunggu. Nah, itu bisa membuka kitab-kitab suci yang sudah kita bangun di pusaka support app. Jadi, teman-teman atau masyarakat yang ingin memperdalam kajian kitabnya, kajian kitab suci-nya, itu bisa diakomodir dalam aplikasi pusaka support app itu. Jadi, mereka bisa mengisi waktu senggang atau waktu kosong dengan membaca kitab suci-nya masing-masing. Itu salah satu bentuk dari, itu salah satu bentuk kecil ya yang diberikan layanan kepada masyarakat. Juga ada beberapa informasi terkait dengan kehidupan sosial perhukunan kemasyarakatan di Indonesia. Nah, itu juga ada informasi terkait dengan jalinan perhukunan, bagaimana menjaga kemudian kita tidak boleh terlalu kekirian atau keperananan. Nah, itu kita ada namanya insight atau pendidikan pelatihan penguatan migrasi beragama. Itu untuk menciptakan perhukunan dan kedamaian harmonisasi antaragama. Karena kita, walaupun negara bukan negara agama, tetapi pada prinsipnya masyarakat kita adalah masyarakat yang beragama. Sehingga, enam agama yang sudah diakui oleh negara kita, itu harus kita jaga, kita rawat. Karena mereka adalah semuanya warga negara Indonesia dan manusia yang sama-sama kita. Dan kita harus saling menjaganya dan saling menjaga perhukunan, kedamaian di antara sesama atas nama agama. Baik, berarti nilai plusnya Pak Ahmad dari aplikasi Pusaka Super Apps ini, selain memberikan informasi terkait dengan keagamaan, juga bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama yang ada di Indonesia. Bapak ini kan sudah dari tahun 2022, tentu kita sudah ada melakukan yang namanya pencapaian-pencapaian dari Pusaka Super Apps ini dan juga dari Kementerian Agama sendiri telah melihat bagaimana respon masyarakat terhadap aplikasi ini. Sejauh ini seperti apa Pak Ahmad respon dari masyarakat mengenai aplikasi Pusaka Super Apps ini Pak? Ya, ini salah satu respon masyarakat yang mudah kita lihat adalah aplikasi ini Pusaka Super Apps sejak 2022 akhir itu kita launching dan sampai saat ini sudah 1 juta lebih yang mendownload. Ini artinya mereka, masyarakat sudah semakin paham tentang bagaimana layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dan bagaimana mereka mendapatkan kemudahan dalam layanan. Dan mereka juga tidak mendapatkan layanan secara head-to-head, artinya datang di offline kemudian bertemu dengan orang yang memberi layanan. Mereka langsung ketemu mesin, apa syarat yang dibutuhkan, kemudian mereka secara serta-merta saat itu pula kemudian bisa diberikan layanan. Dan juga terkait dengan itu semua, ketika walaupun layanan dalam bentuk mesin, mereka bisa berkomunikasi dengan ASN yang memberikan layanan. Misalnya terkait dengan persoalan layanan pernikahan. Ada problem misalnya kami mau menikah kemudian sudah sesuai persyaratannya, sudah upload dan lain-lain, ada hal yang perlu dikonfirmasi, yang perlu dipertanyakan, itu kita juga membuka live agent gitu ya. Live agent itu sebuah media untuk mengkomunikasikan antara orang yang memberikan layanan dan yang menerima layanan. Baik, tentu evaluasi dilakukan setiap tahunnya tentu Pak ya dari 2022-2023. Ya betul, kita sudah mengenerasi Super App Pusaka versi 2 ini Pak. Jadi kedepannya versi ketiganya nanti kita akan ada tambahan lagi layanan-layanan yang selain tiga layanan besar tadi. Misalnya kayak layanan terkait dengan sistem informasi akademik, itu untuk layanan kependidikan ya. Jadi nanti kedepannya mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak sekolah itu basisnya nanti dari pusaka Super App mereka menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan layanan di bidang pendidikan. Baik, langkah yang tepat dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya menambah fitur-fitur terbaru dan karena digitalisasi ini Pak Hamad memang mengikuti perkembangan zaman, selalu ada perkembangan setiap tahunnya. Lalu dari Kementerian Agama sendiri, Bapak seberapa optimis kah bahwa aplikasi ini bisa membantu untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia Pak? Terutama dalam bidang keagama. Ya, sekarang kan kita di era digital ya, kita masuk ke generasi informasi teknologi yang semuanya orang tidak akan bisa terlepas dari apa yang disebut dengan produk-produk informasi teknologi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti perkembangan itu. Kita juga istilahnya leadership digital, digital leadership. Itu artinya kepemimpinan kita juga berbasis digital. Oleh karena itu, salah satu munculnya atau keluarnya pusaka Super App itu juga bagian dari pimpinan kita kemudian memiliki goodwill terhadap digitalize gitu. Jadi artinya layanan yang berbasis digital itu sebuah keniscayaan yang kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menghindari. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti itu, kita memanfaatkan, mengoptimalkan digital itu. Dan kami dari Kementerian Agama sangat optimis bahwa dengan konsep layanan digital ini bisa paling tidak memberikan sebuah solusi alternatif terhadap layanan yang lebih cepat, tepat, akurat, efisien, efektif, dan handal. Inilah yang menjadi rup kita untuk dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, tentunya Kementerian Agama untuk mengikuti perkembangan zaman dalam bidang digitalisasi menghadirkan pusaka Super Apps untuk bisa memberikan layanan yang lebih cepat, efektif, dan juga handal seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak Ahmad Fauzin, terima kasih sudah memberikan informasi kepada pemirsa JPR TV mengenai pusaka Super Apps yang merupakan salah satu kemajuan bidang digital yang dihadirkan oleh Kementerian Agama. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam, wassalamualaikum. Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, bangunan. Selamat malam. Baiklah pemirsa, itulah dialog kita pada program kali ini bersama dengan Bapak Ahmad Fauzin selaku Kepala Birohumas Data dan Informasi Kementerian Agama. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton!